Sebagai predikat kota pahlawan, sejarah dan wisata diharapkan sangat-sangat bisa menghasilkan insan berkualitas yang mewarisi semangat perjuangan para pendahulu, sehingga generasi sekarang mampu menjadi pejuang di berbagai bidang pembangunan. Untuk itu, sinergitas semua pemangku kepentingan perlu ditingkatkan, agar momentum peringatan peristiwa merah putih tersebut bisa menjadi pemicu semangat berkorban patriotisme dalam membangun. Sekarang ini musuh kita menghadapi kemiskinan, pengangguran, masih banyak lagi infrastruktur, ya belum kita wujudkan kebodohan, pengangguran, itu semualah lawan-lawan yang tantangan-tantangan yang harus diterapinya. Sekali lagi, saya menghimbau jadikan semangat patriotisme ini menjadi energi kita untuk membangun Kutai Kata Negara dan Kalimantan Timur yang lebih baik lagi. Berlangsung di lapangan gelora sanga-sanga pada Rabu 27 Januari 2016, upacara tersebut diikuti unsur TNI, Polri, PNS, Pelajar, serta berbagai organisasi masyarakat dan pemuda. Acara itu juga dihadiri unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kaltim dan Kukar, serta kepala SKPD di lingkungan Pempro Kaltim dan Pemkap Kukar. Dari sanga-sanga, Kebupaten Kutai Karta Negara, bagian Humas dan Protokol melaporkan.